3, 2, 1 Nah, lihat teman-teman Oke teman-teman, disini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan kabel di ELCB Kebetulan disini saya ada ELCB atau RCCB ya Yang produknya dari Schneider Yang sudah dikirim juga dari Schneider Terima kasih sudah mengirimkan ELCB kepada teknik listrik Oke, mari kita bahas dulu Fungsi dari ELCB kan teman-teman sudah pada tahu ya Jadi fungsinya itu untuk mencegah arus bocor teman-teman di instalasi rumah kita Selain untuk mencegah arus bocor juga Si ELCB ini bisa untuk mengamankan kita dari sengatan listrik Jadi jika kita tiba-tiba tersengat listrik Ini ELCB-nya nanti akan trip teman-teman Jadi untuk ELCB ini spesifikasinya seperti apa Disini ada ketahanan ampernya yaitu 40 ampere Yang dimana ketahanan amper ini bukan berarti untuk beban lebih ya Tetapi untuk ketahanan dari si ELCB ini Dan disini juga ada sekitar 30 mA Untuk proteksinya Jadi jika si arusnya mencapai 30 mA Maka nanti si ELCB ini akan trip Maksud dari arus 30 mA ini adalah Perbedaan arus masuk dan arus keluar dari ELCB ini teman-teman Perbedaannya sekitar 30 mA Maka nanti akan trip si ELCB-nya Ini adalah produk dari Schneider original ya Lihat disini Kelihatan original diedarkan oleh PT Schneider Indonesia Yang dimana ini benar-benar adalah produk original dari Schneider teman-teman Nah sekarang saya akan memasangnya Yang akan dihubungkan dengan MCB Box teman-teman Disini sudah ada MCB juga MCB ini juga Disini saya menggunakan produk dari Schneider teman-teman Original Schneider Oke Jadi nanti saya akan hubungkan Pasangkan gabungkan ELCB dan MCB satu fasa ini Yang nanti tujuannya yaitu ke instalasi rumah teman-teman Oke kita pasangkan dulu si ELCB ini ya Ke MCB Box ini Yang dimana sangat gampang untuk pasangnya teman-teman Tinggal tempelkan saja ya Di aluminium ini Nah sampai bunyi kayak gitu Enak Selanjutnya Yang MCB-nya Nah kayak gini Ini sebenarnya bisa buat 5 grup ya Tapi disini saya hanya pasang ELCB dan MCB saja Oke bagaimana cara pasangnya Lihat teman-teman Disini sudah terpasang ya ELCB dan MCB Yang dimana nanti untuk MCB ini Untuk pengganti MCB Seekering ya Sudah sering kita bahas teman-teman Jadi pemasangannya itu Disini saya akan coba jelasin dulu ya Disini ada tulisan N Disini juga ada N teman-teman Yang dimana Untuk pemasangan dari MCB KWH meter ya Kita nanti akan masukkan dari atas dulu Lalu nanti hubungkan dari bawah Masuk ke MCB teman-teman Jadi fasa netralnya itu harus dari atas dulu Karena disini sudah ada kodenya N Maka nanti akan saya pasangkan Yang netral ke arah sini Yang fasa ke arah sini Disini saya sudah siapkan Untuk kabelnya teman-teman Yang warna coklat ini ya Ini adalah kabel dari MCB KWH meter Dicontohkan seperti itu MCB dari KWH meter Masuk ke MCB group Yang pertama Langsung dimasukkan ke ELCB aja Yang dari atas teman-teman Disini yang netralnya juga Sama dimasukkan ke yang atas ini Jadi dihubungkan saja Langsung seperti ini Anggap saja ini kabelnya sesuai standar ya Karena disini untuk pembelajaran Saya menggunakan kabel 0,75 teman-teman Tapi sesuaikan saja untuk kebutuhan rumah teman-teman Dan disini juga ada semacam kuningan ya Yang dimana ini nanti untuk ke hubungan netralnya Ini untuk ke groundingnya teman-teman Disini saya fokuskan pemasangan ELCB dan MCB Tidak untuk pemasangan ke groundingnya teman-teman Oke kita akan pasangkan dulu Dari fasa dan netral Dari KWH meter Langsung dimasukkan ke ELCB ini Atau RCCB ini Oke saya pasangkan dulu Nah lihat sudah saya pasangkan teman-teman Dari netral yang warna biru ini Dimasukkan ke N yang atas ELCB ya Dan dari yang warna coklat ini Yang fasa dimasukkan ke sisi kanan ELCB Atau yang sisi atasnya Nah selanjutnya Untuk outputnya disini Untuk yang fasa dulu ya Saya akan hubungkan ke MCB satu fasa yang sini Dijamperkan saja Dari output ELCB ke MCB sini Oke saya pasangkan dulu Nanti saya jelaskan lagi Nah lihat teman-teman Sudah saya hubungkan Disini lihat Dari ELCB outputnya ya Keluaran dari ELCB sini Samain saja disini warna coklat Disini keluaran yang warna hitam ini Sama-sama fasa ya Nah keluarannya dihubungkan ke MCB satu fasa sini Yang sisi kanannya Dijamperkan saja Nah sekarang kita tinggal pasangkan yang sisi netralnya Yang netral itu keluarannya Yang N juga disini Lihat N disini keluarannya Kita hubungkan dulu Kumpulkan di yang kuningan ini Warna kuning ini ya Nah disini Kita hubungkan netralnya Oke saya pasangkan dulu teman-teman Lihat Oke teman-teman Sudah saya hubungkan Lihat Untuk netralnya ya Yaitu dari Keluaran netral ELCB yang N ini ya Di hubungkan ke Kuningan ini Nah nanti disini Untuk kumpulan netral Ke instalasi rumah Mau ke grup satu Atau ke grup dua Disini saya menggunakan Satu grup saja Nah selanjutnya Output dari MCB sini Nanti hubungkan ke instalasi rumah Teman-teman Dan dari netral sini Ke instalasi rumah juga Pasangnya gimana Saya contohkan disini Ke instalasi rumah itu Menggunakan lampu teman-teman Jadi nanti lampu ini akan menyala Ketika instalasi rumahnya Ada tegangan Pasangnya seperti apa Pasangnya itu ya Tinggal kita hubungkan Dari MCB satu fasa Masuk ke instalasi rumah Dan dari netral sini Ke instalasi rumah teman-teman Gampang saja seperti itu Oke saya hubungkan dulu Nanti saya jelaskan lagi Nah bisa dilihat teman-teman Disini saya sudah hubungkan semuanya Ke instalasi rumah juga ya Jadi saya akan ulangi lagi Supaya teman-teman pada paham ya Jadi dari fasa netral Kabel ini Yang dari MCB KWH meter Atau dari KWH meter Ada dua kabel Masuknya ke sini Yaitu yang fasanya Ke yang lubang kanan ini Dan yang netralnya Di hubungkan ke yang huruf N Ada di LCB ini Lalu outputnya nanti Keluaran netral Di hubungkan ke terminal ini Atau yang kuningan ini Lalu selanjutnya Di hubungkan ke instalasi rumah Dan output dari LCB sini Yang fasanya ya Jalur fasa ini Dijumperkan ke MCB satu fasa Yang ke sini Lalu outputnya Keluarannya di hubungkan ke Instalasi rumah Jadi nanti ketika di on-kan Untuk LCB dan MCB nya Maka nanti Instalasi rumahnya akan Menyala teman-teman Oke saya akan uji coba Untuk rangkaian ini Apakah berhasil menyala teman-teman Kita akan on-kan dulu Untuk MCB dari KWH meternya Kita coba off-kan dulu Untuk yang MCB ini Oke MCB yang dari KWH Sudah saya on-kan Kita coba Test pen ya di sini Nah di sini Untuk fasanya ya Benar ya Menyala teman-teman Test pen nya Ini harus yang fasanya Dan ini yang netralnya Tidak menyala Oke kita akan uji coba Apakah rangkaian ini Berhasil menyala teman-teman Kita coba on-kan untuk LCB nya 321 Oke sudah on Lalu kita on-kan untuk MCB Si kering nya 321 Nah lihat teman-teman Di sini untuk LCB nya sudah on MCB nya sudah on Dan instalasi rumah Menyala Menandakan di sini Untuk tegangan Ke instalasi rumah Sudah oke Teman-teman Dan bagaimana Cara memproteksi nya Nanti jika Si instalasi rumah ini Ada arus bocor Ada yang tersengat listrik Sekitar 30 mA Maka nanti LCB nya akan Trip teman-teman Jika sudah lama Tidak ada yang trip Tidak ada arus bocor Maka teman-teman Wajib mengujinya Mengujinya itu Dengan cara Tekan tes yang warna putih Ini disini teman-teman Kita akan coba Tes si LCB ini Dengan menekan Uji tes disini Lihat 3, 2, 1 Nah ketika di uji tes Maka nanti LCB nya ini akan Trip teman-teman Menandakan LCB ini Sudah bekerja dengan Baik Masih oke lah Gitu Kita on-kan lagi Nah menyala lagi Untuk instalasi rumahnya Kita uji lagi Off lagi Untuk LCB nya Atau RCCB nya Nah jika teman-teman Ingin membeli RCCB ini Atau LCB ini Yang original ya Teman-teman bisa Cek link di deskripsi video ini Ataupun teman-teman bisa Buka aplikasi MySneder Disana sudah komplit Untuk penjualan Dari produk-produk Original Sneder ya teman-teman Oke jadi gitu Untuk pemasangan LCB Dan MCB satu fasa ya Ke instalasi rumah Mudah-mudahan bermanfaat Ditunggu untuk video saya Yang selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton